Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jajanan Sultan Channel paling apa Nis? Paling hilaf buat upload Mendengar hilaf, lupa artinya Baklum ya guys, kita kan lagi pindahan markas nih Jadi kita lagi gak ada tempat buat unboxing ya Ini juga kita sambil staycation guys Karena kita kangen banget buat unboxing Akhirnya kita bawa mainannya kesini nih Iya, kayaknya lucu gitu ya Unboxing sambil staycation Makanya kita bawa nih satu mainan keren guys Legend 90-an ya favoritnya aku sama mandak gitu By the way, kalau kalian juga denger suara-suara alam Kayak suara toke, suara kucing Karena emang kita ini waktu syuting tuh banyak yang nonton ya Tuh kayak diliatin kucing tuh di pinggiran Si meng-nya yang lucu banget ya Tapi kok warnanya itu oranye ya Oh, berarti bukan luna, oke yaudah kucing oranye guys Yaudah ya Karena memang ini nuansanya juga bandung banget ya guys Sekarang memang kita tuh di villa yang datangnya tuh cukup tinggi ya Jadi pasti suara-suara alamnya tuh kedengaran gitu Betul banget guys Udah kita balik lagi ke boxnya Balik lagi ke boxnya Nah, di depannya ada apa man? Akhirnya Sailor Moon loh temen-temen ya Kita kan udah lama gak cewe-cewean banget ya Yang bui-bui-bui cewe banget gitu ya Yang jadul ya Ini guys Sailor Moonnya cantik banget ada pose dia Nanti kayaknya di dalamnya tuh seperti ini Lagi megang tokat dan sambil apa ya melakukan pose khasnya dia ya Mau berubah atau baru deh Kayaknya tuh Henshin guys Nah, ada tulisan Sailor Moon di sini Dan ini license temen-temen Jadi ini dari HQS by Tsume Dari Tsume Art guys Keren sih boxnya aku suka banget karena dia pink banget Aku kan suka pink temen-temen Pink baby sih bener ya Dan memang kayak gini doang sih sebenernya guys Karena kayak kanannya paling ada logo Tsume doang Simple dan elegan Yang pasti kalau dari Tsume tuh dia license ya guys Jadi dijamin lah detailnya Iya kak? Aku juga penasaran dari kayak gimana Soalnya yang sebelumnya kan mukanya beda Nih, kalau yang ini tuh anime akurat banget harusnya kalau di gambarnya ya guys Ya udahlah, nih sebelum kita tidur ini kan udah malem ya Ayo kita buka dulu biar aku bisa tidur guys Ayo! Kuih! Unboxing! Let's go, let's go! Bobo-in dulu yuk Eh, bobo-in Bentar, mana nih? Kesini aja lah Berat juga ya Guys, kita dapet ini nih Certificate of Authenticity Jadi ini bener-bener asli ya temen-temen Ada tulisannya Sailor Moon Dan kacangnya ini emang limited edition Dia hanya ada 2500 pieces worldwide Ya Wah, untung aja kita udah dapet satu diantaranya Nis Ya, lumayan guys Dan disini ternyata kita dapet 4 part aja Tapi udah menggambarkan Sailor Moon banget nih Ini suka banget nih sama Lucu 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 banget guys Ya ampun Jadi dia tuh bunga-bunga gitu ya Rose Ini mungkin Roses Roses air pink Tapi biasanya kalo yang dipakai sama si Taksedo bertopeng merah Merah Tapi ini pink ya Mungkin menggambarkan Sailor Moon-nya kali ya guys ya Dan ini aku juga suka sama si detail si bunga rose-nya Dan yang kanan dia tuh mirip asli tapi mirip anime juga gimana ya ngejelasin Iya padahal ini kan anime Tapi ini realistik banget gitu Kayak cantik Warnanya yang bikin cantik ya Terus disini ada lope gede ya lopenya nih Ini tuh jadi salah satu alat yang dipakai Sailor Moon buat berubah wujud yang ada di dadahnya dia tuh guys Jadi emang keren banget Terus juga kita dapet efek-efek auranya nih ya Yang warnanya tuh pink tapi transparan gitu ya Sama ini pastinya kita dapet Sailor Moon-nya Ini cantik banget sih Sama kita juga dapet itu tuh men Iya bener banget ini juga bagus banget Detailnya ini adalah toe cut-nya dia Hmm Authentic banget guys Bagus ya lucu Gemas Dan juga pastinya gak lupa ini ada salah satu kayak plakartnya gitu guys Jadi bisa dipajang bersamaan gitu ya Oke gimana kalo kita langsung pasang sekarang nih Iya dong Mau banget guys Dan ini part-partnya juga dikit jadi pasti simpel ya Koy kita pasang yuk Let's go Dengan kekuatan bulan Akan menghukumu Nah kan Sihirku mengeluarkan sesuatu yang wangi-wangi guys Wow wanginya kayaknya mirip sama rose yang ada disini deh Iya jadi ini produk terbarunya dari Scarlett yang bikin kita wangi seharian Wow ada yang baru nih disebelah sana aku belum pernah lihat deh Oke Jadi ini tuh happy seriesnya mereka yang udah bisa kalian beli guys Ya Di official e-commerce-nya Scarlett whitening ya Mantep Nah ini produk terbarunya ini keren banget loh ini tuh body cream guys ya Jadi ini dia tuh 4 kali lebih melembabkan Mantep banget Tapi kalo misalkan pengen lebih lembab lagi Kalian bisa pake body serumnya nih guys Oke Dia tuh kandungannya ada banyak ya Jadi ada ceramide, ada glutathione, ada hyaluronic acid Pokoknya ini tuh kandungan-kandungannya selain bikin lembab Bikin kalian juga kulitnya tuh terawat dan juga terlihat lebih bersih kinclong gitu guys Dan buat kalian yang pengen kulit kalian lebih cerah dan lebih sehat Kalian juga bisa kombinasiin serum itu sama lotionnya Nah Tetep ada nih lotionnya ya Oke Kalo kalian penasaran ini wangi yang happy ini seperti apa Ini bener-bener wanginya manis, enak banget kayak bunga mawar Kayak bunga mawar sih kalo misalkan aku cium guys Iya kan Dan ini tuh pastinya bikin happy ya Iya Happy Iya bener banget Tapi sebelum kalian pake body lotion atau body serum atau body creamnya Pasti mandi dulu kan Iya Mandinya juga pake yang varian happy juga pastinya ya Tetap ada body scrubnya dan juga ada shower scrubnya Masih ada bulir-bulirnya temen-temen Jadi ini pasti bener-bener bikin efek ekspoliasi di kulit kalian jadi makin maksimal Nah buat temen-temen yang pengen nyobain varian terbarunya ini beli dimana langsung ke official store nya Di official e-commerce nya ada banyak pokoknya Nanti kita cantumin di bawah guys Betul sekali Balik lagi ke Sailor Moon Ke Sailor Moon nih guys ya Jadi sesuai yang tadi aku bilang di awal ya Jadi di dalamnya tuh Eh kok di dalamnya sih Jadi kita bisa ngeliat nih ya Disini ada tulisan Sailor Moon guys Soalnya tadi pas di dalam situ gak keliatan Betul betul Tutupan gitu dan Siphon nya tuh mirip banget sama anime Sailor Moon nya ya Ada warna-warna kuning nya juga Epic banget loh itu Lucu banget Dan disini juga di sekitarnya ada list warna pink khas dari Sailor Moon ya Cantik banget guys Di bagian atasnya ini detail mawar-mawar yang tadi aku sebutin guys Lihat cantik banget kan Wuuu Gradasi warnanya Bergradasi Si warnanya ya ada pink muda Iya pink tua Kayak gitu-gitu Dan disini nih ada si love gede tadi nih simbolnya sih Sailor Moon Atau alat juga yang dipakai sama dia nih Kalau mau berubah wujud guys Ini versi gedenya ternyata kayak gini ya Jadi ada love lagi di dalamnya Terus kayak ada Kompleks ya Gitu Sama ada detail-detail ini nih Ada bintang-bintang kayak gitu ya Lucu banget Sama aku juga udah pasang Ini si efek auranya dia Yang warna pink tadi Dan ini tuh resin transparan ya Jadi warnanya tuh Mulai dari pink muda Terus ada yang lebih muda lagi Lebih ke putih Tapi transparan Di ujungnya ini pink gitu Gak sih lucu banget Bener-bener kayak pita ya Dibuatnya tuh ya Tapi ini pita atau bukan sih Aku gak tau loh guys Kalian tau gak sih Mulai komen deh di bawah Kalau tau ini apa gitu ya Oke Dan pastinya ini yang paling penting dari statue-nya adalah Usagi-nya Atau si Sailor Moon Oke Kan dia tuh banyak ya bajunya ya Banyak Soalnya Sailor Moon aja kan ada macem-macem sebenernya ya Nah ini versi yang ini Menurut aku ini cantik banget sih Guys bajunya luar biasa ya Dia tetep pake style sailor Jadi kerahnya dia kayak pake serafuku gitu Kayak seragam Jepang Terus warnanya masih kayak biru kuning gitu Jadi si kuningnya sama kayak warna rambutnya temen-temen Dan dia disini ada tambahan yang aku suka banget Di pundak dia tuh ada kayak apa ya Transparan gitu Jadi kayak ada lapisan transparan cantik banget Yang sama-sama warna pita di belakangnya Wah dan ini tuh kayak mewah banget Panjang banget ya Kayak putri lah Dan rambut dia juga ini Ciri khas dia ya Ada cepolnya Ini bener-bener apa ya Signature-nya dia banget ya Terus poninya belah dua nih Belah dua Kalau saya emang gak cocok nih Belah dua ya Oke next gitu ya Terus ada hias hiasannya di poninya Kemudian pake sarung tangan seperti biasa Dan juga menggunakan boots ya Warnanya juga warna apa ini ya Magenta mungkin ya Cantik banget ini Dan yang paling aku suka dan Nisa suka adalah Pastinya ekspresinya Jadi ini lucu Lucu banget ya Jadi dia mukanya galak Tapi tetep lucu temen-temen Dan style-nya tuh seperti Kartun-kartun klasik ya Atau anime klasik kayak candy-candy gitu ya Jadi tahun-tahun 90an tuh kayak gini nih Style gambar anime tuh Keren ya guys Keren banget Bikin apa ya Fives di rumah ini Makin jadul Klasik ya Nostalgia Dan pastinya poslinya yang aku suka Karena ini kayak poslinya henshin gitu ya Gitu Tapi ini roknya pendek sekali Memang Justru itu Aduh gimana sih Gak pake sword lagi ya Aduh Tapi ya inilah Begitulah Jepang temen-temen ya Mari kita pasang Boleh sok Oke kalo aku liat disini di kakinya dia Ada satu bunga mawarnya Jadi kayaknya nyangkut kesini sih temen-temen Cuman aku Aku harus berhati-hati Karena memang efek auranya yang mengitari Jadi agak kabuk sih Sebentar ya guys ya Boleh sok Kemana ini teh Coba Dia harusnya lurus dong Oh kayaknya begini dia masuk Kayaknya Dia sebelum Ini teh Kedalam Oke 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 Kedalam Maaf ya Buset Complicated ya Tapi itulah seninya Ya Kayaknya lah jadi gak masuk Bisa Ini masuk gak sih? Belum sih Tadi udah masuk Tadi udah masuk Sekarang udah masuk guys Satu-satu Oke masuk Udah guys Cuman auranya nih Nis Ya memang auranya tuh ini udah pake magnet guys Jadi ada lobang-lobang Nih Dari sini ya Ditempelnya tuh dari efek-efek si bunganya Terus nempel ke si ini Yang mengitar ke atas Sama ini juga ada sebenernya Yang harus ditempelin ke salah satu pitanya Sama ke rambutnya selamun Cuman aku gak berani Karena masih baru Iya guys Jadi kalo kita terlalu bendingin gitu Takutnya patah gitu ya Jadi nanti kita akan coba aja sih guys Tempelin Tapi sementara mungkin kayak gini dulu ya Gini dulu masih keren kok tetep efeknya mengitari juga ya guys Nah terakhir ini si tongkat si hiennya Sailor Moon Ya Kucu banget kayak kerajaan gitu ya gak sih ya Iya ada mahkotanya Ada mahkotanya Ini juga kekurangannya dia yang kalo menurut aku sih agak gimana gitu ya Karena dia tuh gak pake magnet Wah susah Jadi kalo misalkan mejanya ke goder itu risky ya Jadi dia bisa jatuh guys Jadi pastikan kalian jangan goyang-goyangin mejanya Tapi overall cantik banget ya Cantik sih guys Ya temen itu minor-minor lah bisa ditempelin pake lem-lemen Tapi jadi permanen ya Iya Bener guys Jadi kurang lebih kayak gini ya temen-temen tuh Iya Lucu banget Ini aman sih ternyata kalo misalkan diputarin ya Pake planis Ya biar keliatan nih Nah tampak belakang kayak gini guys Dan tau gak ini harganya berapa? Berapa coba? Harganya 13 juta aja guys Betul guys Jadi kita belinya tuh di Sampurna Hobbies Bener sekali Jadi buat temen-temen yang pengen belanja statue Yang percaya langsung belanja disana Sampurna Hobbies Salah satu warna ini ya Itu channel Youtubenya juga ada gak sih? Ada Jangan lupa ditonton juga tuh guys Langsung meluncur Ya guys Jadi itu tadi ya Unboxing dari View Sailor Moon Dari Sumek Betul banget Terimakasih buat temen-temen yang udah tontonin video ini Dari awal sampe selesai Kalo kalian kangen komen dong Kalian kangen simet kita Ntar kita lebih rajin deh buat kalian ya Janji ya man Janji-janji nih Tutoknya aja sampe berisik tuh Udah mau beres kayaknya nih ya guys Saatnya tidur kali guys Makanya kita juga mau pamit Makasih banyak ya buat temen-temen Semuanya udah Mantengin kita dari awal sampe selesai Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, and Subscribe pastinya Kalo gitu nih saya pamit Manda juga pamit Sampai ketemu di next video Yes, bye bye Bye